Intro Hai teman-teman, nama aku Ayunda Hanum Rashanda dari kelas 4B Aku bersekolah di SD Muhammadiyah PK, program khusus Kata Barat, Surakarta Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT Atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua Salawat serta salam, tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Besar kita, Nabi Muhammad SAW Pada kesempatan kali ini, saya akan berhutbah dengan tema Hukum puasa Ramadan Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillahirrohmanirrohim Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa Sebagai mana, diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa Hal ini berarti puasa Ramadan hukum yang wajib bagi semua muslim Kecuali bagi orang yang sedang sakit, bagi orang yang sudah sangat tua, bagi orang yang menyusui dan hamil Atau bagi orang yang sedang dalam perjalanan Mereka semua wajib membayar hari-hari yang mereka tidak berpuasa Atau mereka juga bisa membayar dengan vidyah Kira-kira apa itu vidyah? Membayar vidyah yaitu memberi makan seorang miskin Selain itu, keutamaan berpuasa juga tertulis dalam Al-Quran Surat Al-Azab Ayat 35 yang menyebutkan Sungguh laki-laki dan perempuan yang berpuasa Akan disediakan oleh Allah ampunan dan pahala yang besar Untuk itu, mari kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan Dengan mengharapkan ridho, ampunan, serta pahala dari Allah SWT Saya mengucapkan selamat menanaikan ibadah puasa tahun 1441 Hijriah Mohon maaf lahir dan batin Demikian kultur dari saya Wabilahi Taufiq Walidayah Wassalamualaikum Wr. Wb